Untuk inigasi itu keandalannya adalah 80% Selain yang saya tunjukkan, 80% ini maksudnya seperti apa Jadi data dari satu stasiun yang kita punya itu Kita cari data hujan bulanannya dulu Berarti satunya berapa berbulan ya, karena di jualan Dari tahun 2010 sampai 2019 Jadi ini contohnya untuk bulan menit 2010, jadi sudah saya hitung di sini 3-3 Kemudian 2011nya 9 Terus berikutnya berapa? 28 139 139 259 50 215 121 90 292 Setelah itu data ini kita urutkan Kita urutkan dari kecil ke besar Nah ini urut gitu ya Mana caranya urutin? Short Kita short dari kecil ke besar Atau ini aja Gini ya 9, 28, 33 dan seluruh saya paling bisa 292 Menurut Anda, Anda berani ngomong kepentahan itu hujan itu ada sebesar berapa selama bulan menit? Anda mau berani nggak bilang 292? Karena Terlalu optimis Kalau 99 Kalau 99 Berarti berapa dengan Tengah-tengah Kalau tengah-tengah itu berarti 50% Letaknya sekitar ini ya 50% itu di sini Jadi kita bilang kepentani 90 dan 12 Itu ya Nah tapi sudah ada ketentuannya untuk mitigasi Ini di buku ada ya Jadi keandalan ini Irigasi itu 80% Kalau yang keandahannya 50% itu adalah air untuk Air untuk industri 50% Kalau tingkat kepentingannya pemanfaatan air itu lebih tinggi Berarti keandahannya persentasinya juga lebih tinggi Jadi ini ada ketemuannya ya Sudah internasional ya Bahwa untuk industri itu 50% Kalau Irigasi 80% Kalau air minum berapa? PDA air 100% Nah Dalam hidrolur itu nggak ada 100% atau 0% Adanya 99,990 Air minum berapa persen ini? Kira-kira logika aja 95% 95% 95% PLTA Logika aja PLTA itu 50% 50% 50% Kalau PLTA mau dikasih 80% ya nggak apa-apa Jadi lebih aman kan Yang paling, kenapa air minum lebih tinggi keandahannya dibanding universitas? Karena risiko kan dibebankan oleh pengolah air minum itu lebih tinggi daripada Irigasi Irigasi kan misalkan dari hujan Masih misalkan dari air sungai Tapi kalau air minum kan seandainya diambil dari sumber ya sudah sumber aja Sekarang gimana caranya cari peluangnya? Berarti kalau ekstremnya kan yang 100% itu ada di sini Ini 100% Yang 0% berarti di sini 50% itu berarti berapa? Antara 28 sama 33 ini Biasanya kita nggak ambil urutan titiknya Jadi ini 30 di sini Urutan titiknya ya Rumusnya itu sebenarnya kalau mau bicara secara peluang ini Rumusnya ada di sini Kurang hujan 80% itu adalah 10 atau jumlah data Dibagi 5 ditambah 1 Jadi data urutan ke 3 dari yang paling Oh iya Ya Jadi nanti Semua data ini pada bulan ke 3 Ya pada urutan ke 3 untuk setiap bulannya itu kita anggap sebagai bulan Ya Silahkan dicoba kalau mau yang bulan Dibutnya berapa? Ada yang mau tanya Andalan ya Yaitu Komuniti keterandalan 80% dari yang paling kecil Jadi keandalan yang lebih tinggi itu berarti memberikan nilai duit yang lebih kecil ya? Hmm Kalau lebih besar Sudah mau Karena yang lebih besar Karena yang kita butuhkan di NACP ini ya NACP ini ya NACP ini ya NACP itu Menurut B2DPU Nanti dibuatnya ya Itu sama dengan Selurutan 80% Selurutan 80% ini ya Ensuite kitakan dikali dengan Rok 4 7 jika yang dikatakan adalah Rok 5 Sekit yang dikali dengan Rok 5 jika Yang dikatakan adalah Rok 5 Ini para wajah Ini untuk para wajah Ini untuk para wajah Jadi untuk para wajah, sama dengan hata ini digartikan dengan orang yang mana Ini bisa buat wajah perpadaan untuk para wajah Terus setelah itu dimasukkan di tabel yang NFL ini Tadi bulan April jual-jualnya periodisnya berapa? Karena ini pagi ya Berarti kita pakai yang April, periode 1 yang pagi Ini berarti ya Yang periode 2-nya May-nya Ada ujar ya Terusnya ya Terus NFR ini berarti sama dengan GFR dikurangi jual-jual efektif Saya teruskan langsung ya NFR sama dengan GFR dikurangi dengan jual-jual efektif Nah ini kan minus berarti ya Minus itu berarti maksudnya apa? Hujannya lebih besar daripada kebutuhan Berarti ini kalau minus harusnya kita gak butuh irigasi kan Ini berarti ini tulis belum Atau ada kebutuhan musik Gitu Gitu Sampai jumpa Sampai jumpa